Banyak-banyaknya, ini dia round pertama kita, map-nya adalah Big Candy. Betul banget Big Candy menjadi map yang muka, dan ada tim-tim Big Candy round dari Indonesia, yaitu King of Big Candy kali ini. Bakal mempertahankan takta mereka setelah kemarin sempat bermain dengan apik di daerah Big Candy. Ada tim lain juga yaitu Boom, yang bakal berjuang untuk mendapatkan top 16 kali ini. Untuk memastikan bahwa mereka dapat lolos nantinya untuk ke si Global Finals di Thailand. Tapi lo tau fun fact gak? Ternyata, official platform stream kita, Nemo, itu gak kaleng-kaleng. Ternyata apa tuh? Paling cepet gak ada delay-nya, delay cuma sekitar 5 detik doang. 5-10 detik lah ya? 5 detik, 10 detik. Sementara kalau di platform lain, delay-nya sampai 1 menit. Jadi kalau kalian yang suka dengan kecepatan, dan juga suka dengan informasi yang lebih dahulu, langsung aja nonton di Nemo TV, cari aja PUBG Mobile ID, pasti ketemu. Betul banget, saya lihat semua tim udah mulai turun juga di daerah Big Candy kali ini. Circle biasanya ya pas, di Big Candy udah tau kan kemana? Yap, biasa ke arah Dobromeso, tapi kemarin beberapa kali ke arah tengah terus loh. Betul banget, dan kalau circle ke tengah itu sangat menguntungkan tim Boom, karena mereka tuh mainnya di Monkresnik. Makanya kalau ngehold di daerah Kresnik, gak terlalu butuh tembakan yang terlalu bagus, yang gak butuh looting terlalu canggih, dan sekarang malah lingkarannya pasta ke arah Trefno. Wow, tapi tetap ngambil persentase yang besar juga ke arah laut ya? Nah itu dia, emang sering banget. Karena Vicky, kalau perhatikan pulaunya, itu dikelilingin semuanya sama laut. Jadi kalau dia gak perfect center, dia bakal kena laut dikit. Ya Rangel juga, Sunhawk juga, cuma Miramar doang kayaknya. Yang lautnya cuma di bagian bawah. Dikit doang. Kiri, atas, kanan, R1, R2, bulat kanan, segitiga kotak itu gak ada. Keluar mobil, Pak. Habis ngecheat, keluar mobil. Dan kita lihat semua tim kali ini mulai turun juga, mempertahankan area mereka masing-masing, dan tim Secret berdekat dengan seorang Loki dari tim Box kali ini, tapi sepertinya dari Loki. Cuma satu doang ya? Dia misah, ambil kompon scraping. Dia misah banget, dia misah banget. Dan lu perhatiin, sekarang kayak banyak banget yang turun itu, gak nyari senjata dulu, nyari mobil dulu. Pasti kan kalau mereka punya mobil, lalu mereka baru ngegabung sama temen-temennya, udah ngambil kompon gede duluan. Tiga orang ya? Tiga orang dari Secret udah mulai nge-stick semuanya, dan mereka ngambil satu kompon kecil dulu, Kak? Enggak. G, lewatin begitu aja, mereka bakal ngejemput teman-temannya terlebih dahulu. Kayaknya itu yang satu lagi bakal ditinggalin. Si GE. Iya, soalnya musuh kan, jadi ditinggalin aja. Dia masih gak punya senjata, gak punya apa-apa. Endy VKND telanjang, cuy. Lari di salju. Lari di salju telanjang lagi ya. Buat amat ya, Bapak? Kita pasak luar malam-malam aja, Pak. Masih 25 derajah, udah kedinginan semua kita. Kulitnya kulit gajah itu, tebel banget pasti. Udah mati rasa kulitnya, Pak. Udah mati rasa kulitnya. Oke, belum melihat sorotan ke arah tim-tim Indonesia, masih mengamati tim-tim dari negara lain. Arof pun juga sudah melakukan rotasi. Bahkan gue yakin, Arof hanya mengambil sedikit lutingan dan mereka pindah ke tempat yang lebih aman. Karena melihat circle-nya ke sebelah kanan atas, Bu. Iya, berdua banget. Mereka semua hasil rotasi. Untuk Bigetron juga mereka rotasi cukup jauh ya. Dan itu bakal jadi batusan dengan cukup berat bagi mereka kalau mereka rotasi ketangkap amat. Tim-tim lain. Waktu tim-tim lainnya Indo seperti dari tim Bu, mereka lo ngejaga lumayan enak. Yang adalah Ryu yang ngejaga komponen mereka juga. Dan kemarin Ryu di daerah Vikendi kurang ngemainnya ya masih, yang pertama. Iya, masih agak kurang. Ibaratnya performanya belum terlalu bagus lah. Tapi begitu kemarin grup C lawan grup A, Ryu udah mulai sedikit ngedapetin temponya. Bahkan mereka udah ngedapetin poin kill di atas empat. Betul banget. Tapi kalau dipindah ke Miramar nih, Ryu menggila banget. Selalu di Miramar, Ryu tuh langsung dapetin kill banyak banget. Placement-nya bagus. Dan poin mereka langsung gedongkrak di daerah Miramar. Betul, tapi gila luar biasa banget. Yang nonton di Nemo TV gue demen banget. Rasa nasionalisnya, Indo Pride Gaspol. Gak ada toxic sama sekali. Gila, ini baru namanya fans-fans PUBG Mobile sejati, men. Gila banget yang nonton di Nemo TV tuh bener-bener chill banget. Mau nonton gamenya. Iya, enak banget. Bahkan gak ada yang komplain untuk masalah volume dan segala macemnya. Karena mereka merasa bahwa ini settingannya udah pas semuanya. Udah enak ya? Udah enak semuanya. Udah empas banget rasanya. Tapi entah kenapa gue ngeliat di live chat yang lainnya. Masih ada yang komplain masalah volume lah. Ada yang komplain-komplain masalah yang lain lah. Dan out of topic gitu. Tapi kalau kita ngeliat di Nemo TV, gila men. The real fans PUBG Mobile ada di Nemo TV cuy. Langsung Indo Pride-nya di spam. Langsung banget. Dan langsung di spam sebanyak-banyaknya juga itu ada siapa. Ada banyak banget pokoknya yang nonton di Nemo TV lah pokoknya. Oke, back to the game kali ini. Kita bakal melihat Red Aliens yang sudah mulai tersorot. Microboy juga sudah mendapatkan satu mehikel. Luxie masih ditinggal. Harusnya kalau ditinggal kayak gitu. Biasanya udah ada kendaraan juga di arah Luxie-nya. Betul banget. Atau enggak dia bakal ngeholt sementara. Lalu teman-temannya bakal nyusul ke dia ya. Nah, tim VIP kali ini melakukan rotasi standar mereka. Melewati jubatan dari Cosmodrome. Dan kali ini beruntung ya enggak tabrakan dengan tim Ryu. Dimana dua game sebelumnya mereka selalu tabrakan dengan tim Ryu. Tim Boom kali ini masih menyisiri daerah Mong Kresnik. Bakal turun pelan-pelan. Enggak ngeholt puncaknya kali ini. Karena mungkin puncaknya enggak terlalu masuk dalam circle juga. Alec, kali ini bakal ketemu dengan Rod Fiat. Rod Fiat seperti menyadari bahwa ada orang lain di dalam komentar. Oh, sudah kelihatan. Spray sudah langsung Alec. Hampir sudah mendapatkan satu pemain dari Mega. Kalau bisa dapet satu ini sangat-sangat menguntungkan. Karena bakal ngebuat Meganya pincang. Bakal melipir ke arah mobil. Kabur atau tidak. Karena Alec juga belum terlalu punya senjata yang bagus. Ini kaptennya Rod Fiat nih. Kalau ketangkep nih. Ini sama-sama ngundur deh. Dikiranya ada dua orang lebih. Dikiranya ada lebih dari satu orang. Smoke. Iya. Jadi bakal kabur. Sama-sama kabur. Sama-sama kabur. Enggak mau nekat. Enggak ada yang tahu juga itu siapa. Itu dari mana. Pokoknya cabut aja. Hindarin fight-nya terlalu awal untuk perang. Dan Alec pun langsung berenang untuk menghindari angle shoot yang dipunya sama tim EGA. Betul banget. Dan tim The Secret sendiri mereka ngomong. Taktik mereka adalah bermain aman. Mereka bilang mereka biarkan tim-tim yang bisa dibilang lebih kuat daripada mereka. Perang dulu di awal. Nanti di akhir-akhir ketika mereka udah mulai sempit. Baru mereka curi-curi kill. Jari-jari point kill dari orang-orang yang kenok. Dan baru mereka cari chicken di akhir-akhir banget. Kayak kemarin itu mereka ngumpet aja. Gak mau fight. Dan itulah taktik yang cukup efektif ya. Kemarin mereka menambahkan chicken juga. Dan buat yang nonton jangan lupa dipencet tombol like ya. Sebanyak-banyak ya dukungan buat Indonesia. Gila gue coba ngebite doang ya. Tiba-tiba karbitan langsung ada keluar. GG batu. Sumpah. Oke rotasi. Ada dua tim yang sudah mulai bergerak. Ada Yudu dan juga tim SS. Dan di depannya Yudu tadi ada satu orang dari tim lain yang lagi rotasi. Cuma gak terlalu keliatan juga. Huigas sudah mulai mengambil kompon ataupun high ground yang bisa digunakan untuk melihat di area sekitar. Supaya lebih enak juga dan membuat tim mereka lebih nyaman. Gak kepikiran dari berbagai arah yang sangat-sangat berbahaya. Iya, betul banget. Dan beberapa tim udah melakukan rotasi juga mengingat circle cukup jauh ya di pojokan atas. Semua tim pelan-pelan menggunakan mobil mereka. Tim Yudu dengan empat mobil mereka langsung menggunakan nose-nya juga. Ngepindah ke arah atas untuk menjaga kompon mereka sebelum tim-tim lain yusul. Dan jarang sih ada orang yang nge-drop di kanan atas ya. Jadi gak banyak tim yang udah nge-hotel lebih dahulu. Ini banyak pendatang baru ke arah zonanya. Dan Zu pun sendirian. Eh itu apa? Snails. Snails. Tapi Snails dibalik untuk nickname-nya. Sama kayak si Julie ya. Julie juga dibalik. Eluj kan? Eluj, itu gue pertama baca pusing banget. Untung lo menyadarkan bahwa itu sebuah kata yang dibalik. Jadi oke, itu Julie. Dan Zu pun ternyata kayak gitu. Itu kayak gue waktu SMA, sumpah. Snails dibalik. Nick-nick, gue tuh kayak nama-nama gue dibalik lah. Tapi Snails dibalik itu dibacanya jadi susah banget. Selians. Iya. Selians, Snails, Selians. Aduh, susah banget. Udah mendingan gue bilangnya snail aja sekarang. Jadi satu zookeeper, tiga hewan ya? Iya. Satu zookeeper, tiga hewan, oke. Dan box pun Loki udah mulai rotasi, naik ke atas bukit, berpindah arah ke tempat yang lain. Sebelum ada perang sama sekali, bahkan kali ini VKD menjadi tempat yang temponya lamban banget. Baru dibilang lamban, udah ada open fire yang dilakukan oleh beberapa tim. Pakai mobil ya, ternyata kali ini Fast and Furious, mereka tempat tembakan juga, tapi nggak ada yang kenok. Dan nggak ada yang mau langsung turun dari mobil untuk melakukan spray. Semua tim lagi berlomba-lomba mencari kompon yang mereka bisa isi. Sementara ini, mengingat ini adalah fast and pertama, mereka juga nggak mau terlalu tengah. Dan dari beberapa tim, tempat yang menembak juga ke arah FFQ, dan juga ada box yang menjaga kompon. Di daerah partiga, ada tapi belum ada yang kena. Baru kaos yang kena satu peluru yang konek ke arah dia, tapi belum menjatuhkan dia dari mobilnya. Tiga tim lagi rotasi, ketangkep semua bareng-barengan, dan chopper keluar dari mobil, dan Bucky ketembak juga sama semua orang Pons. Mega udah langsung nunjukin kualitas mereka di awal-awal, Pons ngedapetin satu kenok. Tapi, oh baru gue bilang masih bisa di-revive, tapi Bucky langsung dikirim ke arah lobby. Satu orang pertama hilang berasal dari FFQ, dan point kill-nya masuk ke arah tim Mega. Sekarang dari tim FFQ, masih menjaga kompon mereka setelah kehilangan seorang Bucky. Pelan-pelan aja, tapi pasti. Chopper masih lompat dan turun, RK dan box jaraknya deket banget, dan mereka masih bertahan dengan empat pemain mereka. Kontes gak ya? Ini deket banget sih. Apalagi kalau lu ngomongin masalah jalan dari bekas ban-ban mobil yang lewat, itu pasti bakal tahu banget arah rotasinya kemana, tapi lu gak bisa prediksi tim mana yang barusan melakukan rotasi. Iya, perlu banget. Dimana semua tim sementara ini cuma tahu ada ban-ban yang lewat, tapi gak ada namanya-namanya kan ketika ingin game. Jadi kita gak tahu nih tim mana yang lewat rotasi. Dan biasanya kalau masih fase-fase awal, gak ada sih tim yang mau perang-perang cepat-cepat. Karena risiko banget. Kalau perang di awal, kehilangan anggota. Satu aja kerasa banget nanti. Tapi gue bener-bener baru ngeliat kualitasnya Mega tuh kemarin. Waktu mereka ngadepin tim Secret terakhir di E-Rangle. Gila, terutama yang tersorot sama kamera kemarin kan si online. Online mainnya bagus banget. Peak kanan dan kirinya tuh bagus banget. Cepat banget gerakan nih. Bahkan tim Secret hampir di saat luan empat sama dia. Iya. Tiga orang tumbangin. Biu-biu sekarat. Biu-biu sekarat dan hampir aja gak ngadepin chicken buat Secret. Dan Stone sudah mulai melakukan lari karena perfect. Hampir saja kan Oksanta memain dari tim XF. Mobil di belakangnya X-Men dan tidak ditembak lagi sama si Stone. Betul banget. Orang banyak angin sih pas. Kenapa orang disini gak langsung ngespray gila-gilaan. Karena balik lagi ketika main kompetitif, looting-nya tuh minim banget. Miskin banget. Jadi gak boleh kita ngasal ngespray. Bahkan banyak tim yang lebih prefer tapping-tapping aja. Dibanding ngespray apalagi support-supportnya. Kalau di air open field. Oh, air open field. Kayak spray sekali gak. Karena udah cukup jangan maksa-maksa terus. Kecuali kita kaya banget. Jadi ngambil hanya satu clip aja. Iya, biasanya gitu. Kalau gak tapping-tapping aja gitu. Kayak kalau kena-kena enggak-enggak. Karena biasanya disini kayak peluru tuh 180 tuh banyak banget. Ketika kita main klasik, 180 tuh dikit kurang nih rasanya. Padahal kalau chicken peluru lo tiba-tiba, Oh kok peluru gue masih 320 ya? Buat apa gue boleh sedih banyak. Padahal ngekill temen-temen lo gitu. Saya kemarin Zuxia yang ngomong, Dia berapa kali fight, pelurunya abis. Dia harus mundur dulu ngambil peluru di supportnya si Luxie. Atau gak ke arah Micra Boy. Sekarang Ramones harus tumpang juga tersungguh kena tanah setelah di headshot dianya. Dan helmnya harus di pecah sekarang juga. Tim Boom, oh kena sniper dia sama tim CG kali ini. Ramones bakal langsung juga di-revive oleh Thompson. Dan Ryzen bersama anggota Big Hit Run lainnya bakal langsung nembus zona terlebih dahulu. Masih ngambil daerah laut dengan persentase yang lumayan besar juga. Ini yang bikin deg-degan itu nanti ketika tim ini udah mulai ngambil kompon-kompon di daratan sisaan. Itu udah pasti bakal aduh ini ya. Seperti yang gue bilang kan. FFG Contest Play Down langsung satu orang terponjok. Perfect. Masih bisa diselamatkan under backup position dari Krim. Choppernya down. Darli tersisa dan X-Men sudah mulai melipir ke sebelah kanan tapi angle-nya kelihatan sama Darli. Perfect. Bakal ngelokpor masih dari FFG di arah yang lainnya Krim. Masih bermain TPP di arah Broken Wall Revive terlebih dahulu. Bom menikaukan juga sama seorang X-Men kali ini bakal di lempar juga. Bakal dikokang dan dilempar ke Darli. Bye-bye. Bye-bye. Meledak sudah satu pulang ke lobby dan Darli pun kenok. Dan Darli kali ini gak bisa selamatkan lagi. Ada masih ada F1. Ada satu orang di high ground. Tapi gue jadinya gue habur sih. Oh masih mau doang. Oh ketawa, spray, skompat. Masih belum bisa mendapatkan target dan masih ada Broken Wall yang bisa dipakai untuk menutup angle dari FI. Ini tinggal last man standing doang dari FFG. Bakal digerakkan mobilnya. Wow. Ini si F sih masih nekat banget. Ini bukan FI ya. F1. Tapi F1. F1 itu urutan dari ininya. Urutan dari handphone yang dia gunakan. Berarti dia F doang sebenarnya. Boleh. F doang sebenarnya. Eh enggak, F1 beneran. Serius kan? F1. Ketika pengenalan player-nya F1. Oke. Oke. Mungkin dia kencang kali larinya. Oh iya. Masuk akal ya. Masuk akal. Gue kira nick-nya tuh F doang. Karena kan disini disediain dua device. Satu HP utama, satu HP cadangan. Bisa kasih satu kalau di belakangnya. Nah iya. Dan HP utama tuh pasti di belakang nickname akan dikasih angka satu. HP cadangannya akan dikasih angka dua. Satu pemain dari Zoo. Krokodil tertembak. Sudah kepalanya langsung ngilang begitu aja. Perubahan VIP kali ini lumayan ngelock tim Zoo. Yang mengambil high ground tapi justru gak bisa kemana-mana sekarang ini juga. Jumper udah megangin M24-nya. Masih ini menembak juga dengan kali empat. Tapi belum mengenai target yang dia cari itu Krokodil yang udah kenlock terlebih dahulu. Tim VIP ya. Tim yang cukup menagetkan di PMCO kali ini. Di mana mereka bermain dengan sangat baik. Bermain dengan sangat agresif. Meskipun placement-nya suka di blok. Jumper udah mulai berotasi lagi. Dia bakal menyelamatkan posisi temennya yang ke sandwich. Ada FI juga yang sudah mulai mendekat. Satu orang terakhir spray dari Stork dengan proning-nya. Tapi belum mendapatkan target kill yang bagus dari Zoo. Masih bersabar dan mengatur tempo. Serta mengamankan posisi untuk mendapatkan free hit ke arah musuh yang sudah dilihat. Betul banget ya. Di tengah-tengah fight antara VIP dan juga Zoo. Ada tim FFQ F1 yang masih ngumpet dalam rumah. Dia gak mau buka badan. Dia gak mau nongol. Dia pengen coba tahan placement setinggi-tingginya. Karena ditinggal sisa terakhir uang. Dan Rod Fiat akhirnya mengambil posisi yang cukup agresif untuk melawan tim RK. Tapi drought dari tim RK juga mengambil posisi high ground di belakangnya Rod Fiat. Kalau Rod Fiat sampai nembak, dia langsung nembak kembali sama drought. Compound lawan compound. Dan satu flanker lawan satu backline. Satu lawan tiga cuy. Tapi sebenarnya dari RK juga ada satu pemain mereka yang disebelah kirinya si Fiat. Di backline dia ngejaga semuanya. Si Fiat lagi. Fiat. Granat. Kena. Enggak. Ternyata mantul ke arah luar lagi. Jadi gak bakal ngasih damage. Lompat dan ditembak. Si drought dari atas bisa nembakin si Rod Fiat. Sekarang keban dari tim RK bakal dipetap-petain semua. Lebih milih untuk ngancurin kendaraannya dibandingkan nahan terlalu lama disini juga. Fiat sebenarnya bisa diambil dari kiri loh. Sama si drought bisa diambil. Tapi droughtnya mesti nge-hold juga. Dan mereka masih berharap ada rotasi yang lebih dulu terjadi ya. Antara tim lain. Dan sekarang si drought masih nge-hold cukup jarak jauh. Dan Orange ternyata fire udah harus kenak juga dekat dengan tim Ryu yang mengambil low groundnya. Masih menjaga posisi masing-masing. Fire sepertinya. Masih bisa kabur ke arah kompon yang jaga oleh tim Orange. Kali ini Julie dengan M249 masih nge-hold juga di luar. Dia menjadi sayur kol yang udah busuk. Betul. Udah mulai jadi coklat. Julie udah dapetin anglenya. Dan kali ini 3 tim dengan jarak yang cukup dekat. Bahkan Bong sudah mulai berotasi di bagian paling depan. Membuka side dari Ryu untuk mengamankan kompon berikutnya. SS masih berusaha kontes. Dan Bong bakal menjadi orang ketiga. Bong bakal jadi orang ketiga. Bakal jadi sebelah kanan. Terlihat satu orang. Seperti ada mobil. Bakal kenokah. Terlihat oleh yang lainnya. Ternyata masih bisa di backup. Padahal tinggal dikit lagi mobilnya meledak. Ataupun satu orang bakal hilang. Building Stone dapat juga headshot ke arah Krim. Langsung menjatuhkan Krim ke arah tanah kali ini. Dari tim SS juga menghindari perang dengan Ryu. Dan juga Orange Fire berhasil di revive. Tim SS kemudian pindah untuk lebih ke tengah circle ya. Untuk mengambil kompon kembali. Dan kita lihat semua tim masuk masa tenang terlebih dahulu. Dan Ryu bakal rotasi kembali. Dari BTR kita lihat mengambil sisi pantai ya. Di pesisir kali ini. Dan mengambil dari Peskova pinggirannya. Dan tadi mereka masih berada di luar zona. Jadi mereka harusnya udah melakukan rotasi juga. Itu prediksi standar gak sih? Ngelihat zona yang kayak gini. Oke ambil pinggir pantai aja. Karena dari belakang gak bakal ada yang ambil. Hanya fokus ke bagian depannya doang. Tapi kalau circle-nya pindah. Mati banget. Itu yang bikin repot. Karena semua orang tau lu dimana. Lu bakal diincir abis-abisan. Oh no. Ryu dan juga boom. Jaraknya cukup dekat. Tapi sepertinya SS sudah mulai dipantau lagi sama Ryu. Ada angle dengan scope 4. Yang sudah dipantekin sama si Warung. Ke arah formasi dari tim SS. Juli sudah mulai terlihat. Berupada tempat yang dikeluarkan spray. Langsung ke arah mobil. Dan mobil masih terparkir di balik broken wall. Iya berulang sekarang dari tim Warung. Masih mencari antara dari SS. Kena satu peluru ke arah seorang Juli. Warung juga kena satu trade shot. Dan mereka langsung back off. Dan Luksi lagi-lagi menunjukkan keahlian dia sebagai sniper. Langsung meng-headshot Shwikwi dari tim CG. Dengan kardia. Oke. Langsung satu kepala dari Luksi. Dan Hwiga masih berusaha mendapatkan vision ke arah Ryu. Bong sudah mulai bocor darahnya dia. Tapi gak kenok. Iya tapi gak kenok. Gak masalah. Masih bisa survive dia. Dan Bong langsung back off juga. Bersama dengan Warung. Mereka pindah. Jangan jetski mereka untuk mengamankan posisi yang lebih enak. Semua tim masih menunggu circle selanjutnya. Circle nomor 4. Mereka masih menjaga kompon. Mereka masing-masing. Masih bermain dengan Coba Baman. Baru tiga orang yang dipulangkan ke arah lobby. Dan belum ada tim yang secara utuh dipulangkan. Tiga-tiga juga anggota FFQ semua. Begak. Udah lumayan low juga ketembak sama tim nomor 12 barusan. Hampir aja dipulangkan ke arah lobby nih si Rod Fiat. Langsung menggunakan first aid. Dan ngutup pintunya. Mereka udah dapet satu kill ya. Baru tiga orang yang dipulangin ke arah lobby. Uh ditembak dari arah belakang. Untungnya gak ada yang masuk di match-nya ke arah Fiat. Smoke terlebih dahulu. Kayaknya dia pengen ambil mobilnya. Dia pengen ambil mobilnya. Gak pengen mobilnya hancur. Gak pengen mobilnya hancur. Karena itu mobil cuma satu pak. Circle-nya ke arah. Darat please. Lompat ke bawah kayaknya. Kayaknya lompat ke bawah circle-nya. Lompat ke bawah kah? Masih ngehold? Mana? Eh kok gak berubah circle-nya. Apa circle-nya? Bete gak mau pindah katanya. Gimana circle? Gak ngerti. Belum-belum pindah lagi. Tapi ini memang udah circle yang ketiga. Udah circle yang ketiga. Dan Zuxi udah mulai ketahuan posisi-nya CIG. Bakal ngambil angle ke arah high ground. Tapi dia udah tahu posisi-nya Zuxi. Jadi dia bakal pantengin gundukan yang ada di depan dia persis. Perlu banget. Tiga anggota lainnya. Harsil mulai pindah juga sih dari tim BTR. Kalau mereka pengen main ofensif yang melawan tim CIG. Gak ada boom juga di belakangnya CIG. Jadi mereka gak boleh lengah. Ketika lagi fokus ngambil angle pick ke arah Biggetron. Takutnya boom tiba-tiba gak dapetin vision yang bagus ke arah salah satu pemain dari CIG. Bahkan Zuxi ngebuka site-nya jauh banget di antara tiga orang yang lainnya. Iya betul-betul. Sekarang dari tim Arof. Masih perang juga dengan tim CIG. Menjaga tim box yang menjaga satu kompangan di daerah pertigaan. Mereka gak pindah-pindah. Circle pun mulai bergerak menuju circle keempat kali ini. Semua tim lagi berlomba-lomba untuk pindah. Dan mencari posisi yang enak di circle-circle akhirnya. Ibu-ibu. Ibu-ibu bakal maju. Dia bakal maju dan ada Arof serta ada box. Ditabrak sudah satu pemain dari FFG yang terakhir. Hanya dengan motor bakal dikejar sama Yakuza. Langsung saja jumping dan hampir aja hilang. Cukup tipis darah dari F1. Dia bakal masuk ke pertahanan dari Bumi Sport. Dan sepertinya dari arah belakang. XF yang gak dapetin. Langsung ketembak aja ya. Seorang XF dapetin point kill kali ini. Satu tim yang dipulangkan kali ini. FFQ F1 dipulangkan. Dan Arof berhasil kabur dengan mobil yang udah berasap-asap semua. Boy, keren kawan-kawan mau turun juga di landai. Ujung dari zona. Belakang perang dengan tim XF yang udah mengambil kompang kecil terlebih dahulu. Langsung ada teman-teman juga dari tim nomor 12 kali ini. XF menuju di tim lain yang lagi melakukan rotasi sementara ini juga. Tim Secret juga mengambil open field. Dan semua tim yang gak dapetin kompang kali ini. Bakal lumayan kesulitan di luar zona. Yep. Masih ada di arah bukit. Arof. Mereka bakal kontes dengan VIP. Granat sudah mulai dilempar. Smokey bakal ngeflank ke sebelah kiri. Satu orang masih bersembunyi di balik batu. Smokey juga bakal ambil batu di belakang dari teman-temannya. Dari Putra. Ada yang udah mulai kelihatan. Setup Granat. Lempar lagi ke arah depan. Tapi terlalu terbuka angle lemparan yang dipunya sama Smokey sebenarnya tadi. Tapi dari... Oh, kena. Oh, wow. Mobilnya meledak langsung begitu aja. Dari seorang haikul dan hilang ke arah Lopi. Dapetin hancet lagi. Lupsi dapet satu pemain. Satu orang terlihat. Dua orang habis. Dua orang mendapatkan satu orang. Benvi ketumbang dan hanya meninggalkan dua orang lagi dari tim VIP. Jumper dan juga Yakuza. Dua set up push. Hanya ada batu doang. Sudah mulai terlihat melipir ke sebelah kiri. Dua angle push yang dilakukan oleh tim Arof. Dan seperti ini, sehingga akan menjadi ending. Untuk tim VIP Last Man Standing. Dan sepertinya sudah selesai. VIP harus pulang karena lobby. Sayang banget ya VIP. Setelah beberapa hari berbanding yang sangat baik. Kali ini mereka harus tusun di game pertama. Kita untuk hari ini di Darah Vic Andy. Dan sayang banget mereka tumbang tanpa dapetin satu point kill pun. Tim Box bakal perang juga dengan tim RK kali ini. Cukup berdekatan ya. Dua tim dari Vietnam kali ini. Tim RK pun bakal coba regrouping lagi. Dan hingga posisi mencari posisi yang lebih enak untuk fight. Ataupun masuk dalam zona. Karena Box ini belum masuk zona. Dan zona ini sudah sakit luar binasa. Belum masuk zona sama sekali. Dan RK pun masih bertahan. Masih bisa survive. Box harus segera bergerak. Blue zone sudah mulai bergerak. SS bakal lewat di belakangnya Secret. Dua orang. Dua vehicle bakal lewat. Begitu aja. Tim Secret gak melakukan pick off sama sekali ke arah tim SS. Mereka nahan pelurunya. Mungkin mereka gak punya peluru yang terlalu banyak. Dan SS kali ini masih mau hold juga. XM Perfect dapat juga seorang Kaos. Kaos pun dipulangkan ke arah lobby ketika melakukan rotasi. Dan sekarang fight juga dari Tara Perfect. Dan juga tim RK. Drown diteken dan sekarang Perfect juga tumbang. Oleh tim RK. Swapel pun ngebut suara putra. Dan tim Arof tumbang ke arah tanah. Dan langsung dipulangkan juga Smokey. Ternyata boom juga perang dengan tim Arof. Di lain sisinya. Dan tim RK udah menumbangkan dua orang X-Men. Dua anggota lagi langsung dihabiskan. Smokey pun dipulangkan dari tim Arof. Zuxi juga dapetin seorang Loki. Dipulangkan sepertinya dan Perfect juga ditumbangkan. Tapi Swapelnya dapet satu. Dan Zuxi juga dapet satu lagi. Dan Swapelnya diamankan sama Boyka. Arof habis ngambil satu tim VIP. Dan sekarang bakal ketemu sama tim lain. Berry berhasil melakukan finishing. Tiga orang kenok dan hanya menyisakan Berry seorang saja. Ini waktunya saling merevive. Waktunya saling merevive. Arof bakal merevive temannya terlebih dahulu. Dan Ramones masih merangkak perlahan-lahan untuk di-revive. Thompson dalam rumah. Oh Berry. Oh no. Bukan putusnya bagus. Boyka terlalu terburu-buru dan berhasil dikenok. Finishing point. Putra sudah mulai keluar. Terlebih dahulu. Berry no. Boom. Harus pulang di urutan ke-14. Iya sayang banget. Mereka hampir menang fight dengan Arof. Tapi ternyata Boom dipulangkan di peringkat ke-14. Setelah Berry gagal. 1v1 dengan Putra yang udah di-revive. Dan datang setelah si Boyka dan GE pun dipecahkan sama seorang. Ryzen. Sekarang kita boks bakal perang dengan tim BTRK ini bakal langsung di-push juga. Tinggal satu anggota lagi yang masih bisa fight. Yaitu si Marco. Ditembak langsung sama Zuxi. Zuxi bakal masuk lagi di Imperial. Marco udah liat. Warno udah liat. Dia mau nge-revive tapi udah mulai nge-push. Dapet informasi Zuxi. Satu tim bakal pulang. Big Gateron era berhasil mendapatkan satu tim penuh 4 point kill untuk mereka. Itu Zuxi 2-4 ya? Satu lawan 4 tadi. 2-4 sama Micro Boy. Ya Micro Boy baru datang. Itu pun datangnya terlambat. Berarti Zuxi. Satu lawan 4. One Man Show. Gila. One Man Show tadi Zuxi. Berarti boosting-nya bagus tadi malam. Oh oh. Meo. Masih melihat satu. Gila itu. Nekat banget sih BM. Udah dikenok akhirnya. Jadi dia open banget sih. Wow. Ada pick yang dilakukan dari arah yang lain. Potato ya tadi langsung di-headshot juga sekarang. Dari Tim Secret Scene sudah kenok juga. Dia berlari dengan cukup nekat. Dan sekarang Julie bakal perancong dan ternyata bohong mobil dilakukan sama seorang Stone kali ini. Hyuga pun mengambil flanking belakang kesini. Dari seorang Hyuga bakal mencari Ozora dia untuk dihabiskan kali ini. Dan sekarang Hyuga pun tumbang sama seorang putra dari belakang. Oh mereka datang. Mereka datang ke arah Ryu men. Warung dapetin seorang Rotfiat. Ya tapi Bong berhasil diamankan. Hanya tinggal dua mungkin dari Tim Ryu. Tiga atau dua. Kayaknya tinggal dua deh. Tinggal Nerpehko sama si Warung doang. Oh Warung iya. Tiga dua. Si Bong tadi baru saja ke pick off. Oh tiba-tiba ada Mega yang datang. Oh ada drone yang datang. Tapi posisi mereka gak enak banget. Di kiri mereka Mega di kanan mereka si Yudhu. Ini gak enak banget posisi dari Tim Ryu. Dan Bigetron bakal segera melakukan healing terlebih dahulu. Masih full dengan empat pemain mereka untuk Tim Bigetron. Melihat formasi dari Tim Yudhu. Oh berarti ada Bigetron juga di belakangnya Ryu tadi. Oh ini semuanya udah mau ditumbang one by one. Ternyata BTR yang menumbangkan anggota Ryu tadi ya. Langsung smoke step oleh seorang Warung. Langsung menjaga teman-temannya. Supaya mereka gak habis. Tapi Nerpehko langsung dipulangkan juga sama si Zuxi. Tinggal dua anggota dari Tim Ryu. BTR pun mendapatkan posisi yang cukup enak. Mega pun dekat dengan semua fight yang terjadi saat ini. Dan Orange berada di enaknya Orange. Mereka punya kompon. Yudhu sama Ryu tuh gak enak karena mereka gak punya kompon. Dan di belakang Ryu ada high ground yang sudah ditempatin sama Tim Bigetron. Tapi Bigetron juga harus berpuas pada. Karena ada tim lain yang dekat dengan mereka. Tapi mereka menggunakan batu sebagai cover-cover yang dekat. Oh dilihat satu. Belum pengen nembak. Karena angle shotnya belum terlalu bagus timingnya. Oh ada Zuna berangkat di Tim Orange. Oh Zuna berangkat di Tim Orange. Bakal kontes sepertinya. Kelihatan satu orang momen dari Mega tapingnya. Langsung enak begitu aja. Kepala dari Pons. Hilang. Satu kenok. Zuxi ngeprunt kepalanya juga mulai hilang. Tapi Zuxi untungnya tidak terkenok. Luxi tidak terkenok. Wah Luxi gila sih. Kalau dia udah megang sniper. Semua tim buah sepada. Nah sekarang zona kelima pun mulai menutup. Ini semua tim dekat-dekat nih. Zonanya kemana. Zonanya kemana. Kita lihat kali ini mulai menutup. Dan ternyata Warung dapet juga seorang eyeshot. Sertanya tim Yudhu ditumbangkan ke arah tanah. Dan Arath Putra pun ditumbangkan. Tinggal 11 tim. Ternyata 30 masih orang live. Gila. Circle K6. Circle K6. Dan Big Gatron udah masuk ke dalam zona juga. Ini enak banget. Zuxi bakal segera kontes dengan tim Orange. Udah mulai bermain CPP Flaring. Dilakukan sedikit. Agak sedikit salah dalam bergerak kayaknya itu. Satu orang dari tim lain. Oh tiga udah mulai hilang ya. Tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi dari tim Orange. Tinggal Fire. Dan Fire bakal lari. Firenya bakal lari. Ada dua senap. Udah mulai keluar. Leon masih bisa healing. Tinggal Leon. Leon masih bisa healing. Sedikit panik. Lompat ke arah Broken Wall. Melipir ke sebelah kanan. Spray down. Anjingnya bakal kenokan di sini. Dan sama-sama melakukan reload. Peronin terlebih dahulu. Darah juga cukup tipis kali ini. Lompat ke arah Broken Wall. Dan selesai sudah. Fire diamankan dari arah yang lain. Oleh tim Zoo yang lainnya. Udah setelah berdiri ke seorang Aishat. Sekali ini ngebantu tim Ryu. Untuk bertahan melawan gempuran. Tembakan Yodo. Sini BTR. Satu orang udah kenok juga. Bakal langsung di revive terlebih dahulu. Seperti Zoox yang kenok. Dan Micro Boy langsung megang untuk nge-revive. Tim-tim lain lagi berlomba-lomba masuk dalam zona juga. Tapi Big Gatron dan juga Ryu. Udah masuk dalam zona. Udah ngejaga juga luarnya kali ini. Wah itu barangnya di Arrow nih. Iya. Kayaknya udah mulai pengen ambil healingan. Zoox yang kenok lagi gak? Iya Zoox yang kenok lagi. Dia udah ngeliat yang kanan sih. Ini bahaya banget men. Belakangnya tuh Big Gatron soalnya. Jadi ya Ryu bener-bener agak terancem sih. Agak terancem banget. Satu lawan satu lawan satu. Oke. Di tempat yang beda-beda. Satu dapet batu, satu dapet batu, satu dapet mobil. Pertanyaan gue nih. Pas zona gerak, mereka paniknya bertiga. Iya lah. Oh tapi, eh kan sudah gerak duluan. Ini udah gerak duluan. Mau kemana coba dia geraknya? Udah abis sih. Ryu pun tinggal satu lagi. Tinggal drone. Bertahan di circle. Dilemparin bom juga sama Manparang kali ini. Cukup dalam bahaya. Tapi masih bisa kabur dari lemparan bom seorang Manparang. Harapannya Ryu, eh harapan drone nih. Jangan lempar bom ke gue. Disini Yodho harus maju sih. Tapi ini gak ada bom deh. Yodho harus maju. Ini udah langsung bangun. Oh tru the smoke-nya gagal banget. Karena yang gila ketutup sama batu yang ada di depan dia. Dan satu orang lagi-lagi pulang karena lobby. Lapan tim tersisa. Bigetron masih empat. Ryu hanya menyisakan satu orang terakhir aja. Tinggal drone dan Zulie malah dimakan sama tim Mega. Si drone pinter banget. Dia gak mau berdiri. Iya dia gak mau berdiri. Itu bahaya banget. Mega dapetin satu lagi. Dan Stork pun tumbang. Oh no. Krokodile. Masih ada tiga. Masih ada tiga lainnya. Masih ada tiga lainnya. Sepertinya lagi pengen menembusin Micro Boy. Akhirnya tumbangin juga sama Thompson. Dan dipegang oleh seorang tim CG. Dan Ryzen langsung ngembalikan juga Shwee Kee. Ditumbangkan. Dan Geek pun tersungguh karena tangan. Masih ada seorang Eon. Masih lagi di CG. Oh Mega kelihatan. Mega kelihatan. Sudah mulai di pick Stork. Masih bisa masuk ke dalam zona. Tapi siapa yang bisa gak di 5D ya? Drone dapetin Ice Force juga. Drone dapetin Geek juga. Oh dapet dua. Dan dapet tiga drone. Oh my God. One Man Show dari drone. Dan Stone pun lagi tumbang. Kemudian di sini tim Mega harus langsung beruburu. Ngeri 5D. Dan ternyata CG dibulangkan juga sama tim BTL. Oh selalu terbuka Pons. Free hit banget menuju ke arah Dock dari tim Zoo. Langsung pulang ke arah lobby. Satu poin tambahan lagi. Tutup pintunya. Ini yang gue bilang kenapa pintu itu penting. Karena bisa nutup angle shoot dari luar. Betul banget. Jadi mereka aman dari bom. Aman dari sniper juga. Dan mereka bisa bertahan di rumah mereka lebih lama. Oh lihat Micro Boy. Oh tapi ini zona-nya dipegang sama Mega. Jadi Mega sendiri kejepit dari semua arah. Yang bakal disamperin pelan-pelan. Tapi drone sama Manparang. Lagi ngelok gila-gilaan mereka. Manparang dipulangkan sama drone. Dan drone masuk top five kali dengan empat tim kill. Oh gilaan. Si drone sih enak banget. Ini yang bisa ngambil Mega si drone kayaknya. Oh diambil. Itu yang gue bilang Micro Boy udah dapet angle yang bagus banget ke arah drone tadi. Ya bener banget. Tinggal pati lagi masih live. Ada sepuluh anggota. BTR masih lengkap. Mega tinggal tiga. Zu tinggal dua. Sekarang dari tim BTR bakal langsung nabrak. Bakal ambil tengah sedikit. Bakal ambil tengah dan langsung dispray bikin wajah. Di sebelah kiri ada Crocodile. Dia ada si... Oh Zuksy ketangkep kata sama Sliance. Ya mau gimana. Karena tadi dia tiba-tiba langsung masuk. Dan angle shootnya Sliance bagus banget. Open banget tadi ya. Snails. Boy kamu tunggang. Oh mobilnya meledak. Raising dapet satu poin kill secara gratis. Zuksy masih terkena pergantung. Tiga tim tersisa, Crocodile pun hilang. Dua tim tersisa. Mega atau Bigetron. Mobil sudah mulai meledak dan ini masih bisa merevive. Uh tinggal satu lagi. Satu orang terakhir. Empat lawan satu. Apakah bakal menjadi chicken untuk Indonesia? Iya dia. Bigetron Red Alliance. Dan winner-winner chicken dinner. Tapping terakhir dari Luxy berhasil menyelesaikan map yang pertama. Yes. Tapping off.